Ya, debit air sungai Batanghari mengalami peningkatan cukup tinggi. Dari hasil pantauan melalui APKA yang berada di Morobulian, saat ini air sungai Batanghari berada di kedalaman 281 cm. Masyarakat yang berada di bantaran sungai Batanghari dihimbau untuk tetap waspada. Akibat curah hujan yang cukup tinggi terus terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, debit air sungai Batanghari mengalami peningkatan. Dari hasil alat pengukur ketinggian air atau APKA yang berada di Morobulian, saat ini debit air sungai Batanghari mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 281 cm. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Dr. Bebi Andihara mengatakan, kenaikan debit air sungai Batanghari terjadi sejak 16 Desember 2023 lalu, diakibatkan oleh curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, dan kiriman air dari wilayah Kabupaten Bungo. Jadi ini sudah waspada ya, waspada satu, akibat daripada kenaikan air Batanghari. Nah, daerah-daerah yang terdampak daripada curah hujan yang cukup tinggi, sehingga air di sungai Batanghari meningkat, ada di wilayah tujuh kecamatan. Tetapi, dampak yang sekarang ini sudah terjadi pada daerah kecamatan Mursubulu, khususnya di Batu Sawar, kemudian di Mersam, kemudian di Tembesi, sebagian kecil di Batin 24. Pihak BPBD pun juga meminta kepada masyarakat yang berada di pinggiran aliran sungai Batanghari, terutama wilayah kecamatan Muarotembesi, Batin 24, dan Marusebo Ulu untuk tetap waspada. Karena wilayah tersebut merupakan langganan tergendang air jika sungai Batanghari meluap. Terima kasih.